salam Indonesia kawan-kawan ku di seluruh Indonesia Selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel berbagi informasi pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar dalam seleksi PPPK 2022 terbagi ke dalam empat kategori atau empat kelompok lalu kapan kah dimulainya pendaptaran seleksi PPPK 2022 penasaran dengan informasi ini simak terus ya di video selanjutnya buat teman-teman yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribenya agar admin semakin semangat dalam mencari berita dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya dikutip dari beritasoloraya.com dan judulnya sebagai berikut ya jadwal seleksi PPPK 2022 sudah rilis guru honorer harap bersiap dan perhatikan hal-hal berikut ini adalah berita terupdate 27 Agustus 2022 dalam artikel ini admin akan meringkasnya ya supaya videonya tidak terlalu panjang beritasoloraya.com dalam seleksi PPPK 2022 pelamar dibagi ke dalam 4 kategori yakni pelamar prioritas 1, 2, 3, dan prioritas 4 atau pelamar umum nah jadi pelamar umum masuknya ke dalam prioritas 4 ya pelamar prioritas 1 adalah guru honorer yang telah lulus passing rate pada seleksi PPPK 2021 ketika pendaftaran dibuka guru prioritas 1 akan langsung ditempatkan guru dapat segera login ke akun SSC ASN dan melakukan konfirmasi penempatan guru prioritas 1 berdasarkan data dapodi jika masih ada formasi yang belum terpenuhi oleh prioritas 1 maka akan dilanjutkan ke prioritas 2 dan 3 jadi untuk pelamar prioritas 1 ya untuk penempatan ini langsung berdasarkan dapodik ya jadi kalau dapodiknya di sekolah induk maka ditempatkan langsung di sekolah induk sementara untuk prioritas 2 dan 3 ini menunggu untuk formasi di prioritas 1 kalau formasi untuk prioritas 1 masih banyak belum terpenuhi maka dilanjutkan ke prioritas 2 dan 3 pelamar prioritas 2 merupakan guru tenaga honorer kategori 2 dan prioritas 3 adalah guru sekolah negeri yang telah mengabdi selama minimal 3 tahun buat teman-teman yang sudah bekerja sebagai tenaga honorer minimal 3 tahun ini ya masuk ke dalam prioritas 3 mekanisme seleksi yang akan dilalui prioritas 2 dan 3 yaitu seleksi administrasi berkas dan verifikasi ini merupakan kabar penting juga ya jika masih ada formasi pelamar prioritas 4 akan diseleksi melalui tes cat utbk cat utbk nah ini yang termasuk ke dalam kategori prioritas 4 ini ya apabila formasi masih tersedia maka ini dilanjutkan ke pelamar umum atau prioritas 4 ya untuk di prioritas 4 mereka akan dites ya melalui cat utbk lalu siapa saja mereka yang termasuk ke dalam prioritas 4 nah disini ada penjelasannya ya ada pun pelamar prioritas 4 adalah guru honorer sekolah negeri yang masa kerjanya di bawah 3 tahun kemudian lulusan PPG dan guru swasta nah ini mereka yang masuk ke dalam prioritas keempat atau pelamar umum guru sekolah negeri kemudian kurang di bawah 3 tahun kemudian lulusan PPG dan guru swasta masuk ke dalam prioritas 4 dengan seleksinya atau pengangkatan PPPK nya harus melalui tes atau seleksi dan informasi berikut ini merupakan informasi kapan pendaftaran seleksi PPPK 2022 dibuka ini merupakan kabar yang sedikit menyujukan memberi gambaran ya kepada teman-teman kita yang akan menjadi PPPK admin doakan ya semoga menjadi PPPK nah disini disebutkan ya pada minggu keempat bulan Agustus diadakan rakor transfer naskah soal seleksi ASN tahun 2022 ini rencananya di minggu keempat bulan Agustus sekarang sudah di minggu keempat ya bulan Agustus kemudian kemudian minggu pertama bulan September 2022 mendatang akan diadakan rapat koordinasi pengadaan ASN 2022 jadi pada minggu pertama ya ini bulan September acaranya adalah rakor pengadaan ASN 2022 pada waktu tersebut juga dilakukan penyerahan keputusan Menteri tentang penetapan kebutuhan ASN kepada seluruh instansi pemerintah rencananya pada bulan September minggu pertama kemudian masih pada minggu pertama bulan September pemerintah juga akan merilis juknis seleksi PPPK guru di tahun 2022 jadi pada minggu pertama ini banyak sekali kegiatannya ya ini ada rakor kemudian di sini disebutkan juga merilis juknis petunjuk teknis ya untuk seleksi PPPK 2022 dan berikut ini adalah informasi yang sangat penting selanjutnya pembukaan pendaftaran seleksi tapi calon aparatur sipil negara direncanakan berlangsung pada minggu ketiga dan keempat di bulan September 2022 nah ini adalah yang dinantikannya oleh teman kita nih calon peserta PPPK bahwa pendaftaran seleksinya ini pada minggu ketiga dan keempat di bulan September seperti tahun sebelumnya pembuatan akun untuk calon ASN akan dilakukan serentak yakni pada minggu ketiga dan keempat bulan September jadi buat teman-teman yang belum punya akun siapkan ya membuat akun di sini rencananya adalah minggu ketiga dan minggu keempat bulan September untuk pembuatan akun calon asn pembuatan akun dapat dilakukan melalui portal SSC ASN milik BKN bagi yang belum memiliki akun tentu harus membuat akun terlebih dahulu pada saat pendaftaran telah dibuka kalau yang sudah punya akun ya tidak harus membuat lagi akun baru ya tinggal masukkan saja password kalau tidak salah bersama NIK ya itulah informasi hari ini ya buat teman-teman kita nih di seleksi PPPK 2022 terbagi ke dalam empat kategori dan rencananya ini dibukanya untuk pendaftaran seleksi adalah pada minggu ketiga dan keempat di bulan September 2022 admin doakan ya semoga semua tenaga honorel segera diangkat menjadi ASN amin wassalam selamat menikmati